Pemirsa seorang warga di Kecamatan Rasaw, Jaya, Kalimantan Barat berhasil memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan dunia pendidikan melalui sektor hortikultura yang dikemas dalam bentuk taman edukasi. Selain menjadi strategi pengembangan ekonomi kreatif, taman edukasi ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rasaw. Seorang warga di Kecamatan Rasaw, Jaya, Kabupaten Kuburaya bernama Sucipto berhasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga sekaligus dunia pendidikan di Kalimantan Barat melalui sektor hortikultura yang dikemas dalam bentuk taman edukasi. Selain menjadi strategi pengembangan ekonomi kreatif, lokasi edukasi yang berdiri di atas lahan 1.400 meter persegi tersebut juga menjadi bukti terbentuknya arah tatanan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Pegagas Taman Edukasi Hortikultura Sucipto mengatakan, selain tersedia lokasi praktik bagi peserta didik jenjang SMK hingga pergeruan tinggi, lokasi tersebut juga memiliki lahan komersil seluas tengah hektare. Dengan 47 varietas tanaman unggul, di mana hasil panennya dijual dengan harga yang bervariasi. Luas lahan untuk edukasi ini kurang lebih 1.400 meter persegi, sedangkan untuk pengembangan itu ada setengah hektare. Total varietas tanaman di sini kurang lebih 47 jenis. Kalau stroberi saat ini kurang lebih 4.300 pohon. Saat ini pemerintah kecamatan Rasau Jaya bersama masyarakat setempat juga sedang melakukan pematangan konsep pembangunan kawasan agrowisata yang berdiri di atas lahan 40 hektare. Dengan adanya taman edukasi di Rasau Jaya 3 ini akan meningkatkan produktivitas warga kita terkait dengan penghasilannya. Karena di Rasau Jaya ini sumber daya alamnya juga mendukung, tanahnya luas, kemudian masih banyak yang kosong. Selain menjadi tujuan wisata baru yang berisi komoditas subsektor pertanian lokal berorientasi ekspor, kawasan di kecamatan Rasau juga didorong menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dunia. Terima kasih telah menonton!